Hari pertama penerapan membatasan sosial berskala besar atau PSBB tahap 2 di Gorontalo diwarnai kericuhan. Ratusan pemudik mengamuk karena tidak diizinkan aparat keamanan memasuki wilayah Gorontalo. Mereka tidak mengetahui jika PSBB tahap kedua berakhir 31 Mei mendatang. Para pemudik ini melampiaskan emosinya saat dihadang aparat keamanan di pintu perbatasan Gorontalo, Sulawesi Utara di Kecamatan Atingola. Ratusan warga Gorontalo yang hendak mudik ke kampung halamannya ini mengamuk lantaran tidak diizinkan masuk ke wilayah Gorontalo. Berbagai alasan dilontarkan para pemudik, namun aparat keamanan tetap tidak memperbolehkan mereka melintasi perbatasan selama penerapan masa PSBB. Menurut Kabit Humas Polda Gorontalo, para pemudik tidak mengetahui jika penerapan PSBB tahap kedua berakhir hingga 31 Mei mendatang. Mereka protes karena dari sekian masyarakat, sekian banyak masyarakat di sana itu mengira bahwasannya PSBB ini sudah selesai kemarin. Nah ini yang tidak dibahmi oleh masyarakat. Kondisi beransur kondusif setelah aparat keamanan memberikan pengarahan agar pemudik kembali ke tempat asal. Dari Gorontalo, Zainal Ahmad, AI News, Melaporkan.